Persis Solo memang menyerah 2-3 di tangan Dewa United, pada matchday pertama Liga 1 di Stadion Motsubroto Magelang, Senin, 25 Juli 2022. Namun secerca harapan muncul dari kompartemen lini depan. Setelah Gerard Artigas menyumbang sebiji gol di laga tersebut. Artigas sempat jadi sorotan di Piala Presiden 2022 lalu. Diandalkan di lini depan, bomber impor asal Spanyol tersebut justru nirgol alias mandul. Kendati demikian, dia tetap mendapat kepercayaan dari pelatih Persis Solo Jackson F., Thiago. Di laga kontra Dewa United. Sementara itu, sebiji gol ke gawang Dewa, sejatinya bukan satu-satunya sepanjang berseragam laksar samber nyawa. Sebelumnya di dua laga eksibisi kontra Persis Yud, Artigas menyumbang tiga gol. Kepercayaan tersebut dibalas lewat gol sundulan kepala pada menit ke-22. Tendangan sudut Alexis Mesidoro berhasil dikonversikan menjadi gol. Sehari usai laga, kemarin, 26 Juli 2022, Artigas mengaku lega bisa mencetak gol dalam debutnya di Liga 1. Meski menyumbang sebiji gol, performa Artigas terlihat belum terlalu mengkilap. Karena kondisi fisiknya kurang maksimal. Juga belum terlalu klik dengan skema permainan rekan-rekannya. Juga belum terlalu klik dengan kemarin.